Bos UFC, Dana White mengaku tertarik mempertemukan Kamaru Usman dengan Hamzat Cimaev, tetapi ada syarat untuk wacana bentrokan tersebut. Wacana duel tersebut berhembus kencang belakangan ini. Kubu denigrian naik mare dengan lantang utarakan ketertarikannya dengan si Serigala. Usman mengaku siap melawan Cimaev bahkan di kelas menengah sekalipun. Kabar ini tentu saja sampai di telinga White. Si bos UFC mengutarakan minatnya untuk menyabung kedua jagoan tersebut. Hanya saja, ada yang mengganjal di benak pria asal Amerika Serikat itu. Satu hal yang tak saya sukai dari wacana duel ini adalah, Usman menantang duel di kelas tangkapan, ujar Dana White. Saya tidak membuat duel-duel kelas tangkapan. Karena kelas tangkapan itu tidak ada artinya, sambungnya. White lantas mengutarakan syarat jika Usman dan Cimaev ingin benar-benar bertarung. Dia meminta bentrokan mereka tak digelar di kelas tangkapan. Sungguh kelas ini tidak berarti apa-apa, tegasnya. Jika dia ingin melawannya di kelas menengah, kami bisa membicarakannya. Tetapi, jika dia ingin di kelas tangkapan, saya takkan meladeni, tambah White. Terlepas dari hal itu, ujung pekan ini, tanggal 7 Mei tahun 2023, kelas welter yang pernah dirajai Kamaru Usman bakal menggelar hajatan besar. Petarung ranking 5, Gilbert Bourne dipertemukan dengan jagoan ranking 4, Belal Muhammad. Membahas duel ini, si bos UFC menegaskan bahwa pemenang bentrokan bisa maju ke perebutan gelar berikutnya. 100%, ya, tegas White. Mereka takkan keluar dalam waktu lama. Pemenang duel ini bakal mendapatkan duel perebutan gelar, imbuhnya. Sebagai tambahan informasi, kelas welter kini dikuasai oleh Leon Edwards. Gelar juara berhasil direbut jagoan asal Inggris itu dari duelnya kontra Kamaru Usman. Kemungkinan besar sosok Colby Covington bakal menjadi penantang gelar selanjutnya. Hamzat Cimaev yang sudah diperingkat ketiga kelas welter sendiri kabarnya bakal ke kelas menengah terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!